Assalamualaikum, hai semua Jumpa lagi di channel youtube Rizna di DWD Pada video kali ini Saya memasak Sub bola-bola ayam yang sedap Dan seger banget Kuahnya, menu sehat Favorit keluarga Lau dan sayur sudah jadi satu Jadi sangat praktis Dan ini cara membuatnya pun sangat mudah Sekali, bagaimana cara saya membuatnya? Tonton videonya sampai selesai ya Langkah pertama Kita akan membuat bola-bola ayamnya Terlebih dahulu Ini sudah saya siapkan ayam filet Bagian paha, saya pakai 300 gram Kalau teman-teman Mau pakai bagian dada boleh ya Silahkan aja Kemudian potong-potong ayamnya Ini potong kecil-kecil Untuk ayam ini sudah bersih teman-teman Dan ini saya bekukan dulu sebelumnya Jadi ini saya pakai setengah beku Atau teman-teman mau menggunakan Ayam yang segar Langsung beli di pasar Kemudian dicuci juga boleh ya Kemudian masukkan dalam chopper Ini nanti akan saya chopper Sisihkan dulu Ini saya tambahkan satu batang daun bawang Ini daun bawangnya dipotong kecil-kecil dulu Masukkan dalam chopper Kemudian untuk bumbunya Ada 4 siung bawang putih Ini sudah digoreng ya Kemudian 3 siung bawang merah Yang sudah digoreng Tambahkan setengah sendok teh Lada bubuk Kemudian tambahkan juga Garam Kaldu jamur dan juga gula pasir Saat memasukkan kaldu jamur Tidak kerekot teman-teman Dan ini saya tambahkan Satu butir telur Kalau teman-teman Mau pakai putihnya aja Juga boleh ya Silahkan aja Kalau saya ini Saya pakai semua aja Kemudian tambahkan Dua kota es batu Dan haluskan Ini dihaluskan Sesuai selera aja ya Teman-teman Boleh halus banget Boleh ada sedikit Kasar teksturnya ya Dan ini saya tambahkan Satu sendok makan Tepung sagu Atau tepung tapioca Kemudian dicoper Kembali Ini dicoper sebentar aja ya Sampai tepungnya Tercampur rata Kalau sudah Kita bisa pindah Dalam mangkok Untuk penambahan Satu sendok makan Tepung tapioca Ini hasilnya Adonannya seperti ini Teman-teman Kalau teman-teman Mau adonannya Lebih padat lagi Bisa tambahkan Dua sendok makan Atau 3 sendok makan Tepung sagu Atau tepung tapioca Lanjut kita siapkan Untuk bahan sopnya Saya pakai Satu buah Wortel Untuk sumber sayuran Ini bisa disesuaikan aja ya Sesuai kebutuhan aja Kalau saya ini Sayurannya sedikit aja ya Teman-teman Ini saya potong Seperti ini aja Kalau sudah Kita sisihkan dulu Kemudian Ada buncis Ini saya pakai Empat buah aja ya Teman-teman Untuk jenis sayuran Yang dipakai Ini bebas ya Disesuaikan Bahan yang ada aja ya Kemudian Ada dua batang Daun bawang Ini diiris Kecil-kecil Kalau teman-teman Di rumah Ada seledri Boleh ditambahkan ya Kebetulan Saya tidak ada Stok seledri Jadi saya tidak pakai Oke Semua bahannya Sudah siap Sekarang Saya siapkan Untuk bumbu sopnya ya Ada 4 siung Bawang putih Ini bumbunya Tidak diulek Teman-teman Ini bawang putihnya Dikeprek Kemudian Dicincang kasar Aja seperti ini ya Jadi lebih praktis Tidak perlu diulek Kemudian ada Bawang merah Karena ini kecil-kecil Saya hitung 5 buah aja ya Atau 5 siung Ini diiris Tipis-tipis aja Seperti ini Kemudian Dicincang kasar Kalau sudah Kita sisihkan Lanjut Siapkan panci Beri sedikit minyak Kita tumis Bawang merahnya Terlebih dahulu Ini ditumis Sampai harum ya Sampai layu Kalau bawang merahnya Sudah layu Seperti ini Bisa kita masukkan Bawang putihnya Kemudian Tumis kembali Sampai Warnanya Agak kekuningan ya Teman-teman Kurang lebihnya Seperti ini Sekarang Masukkan air Untuk jumlah air Ini dikira-kira aja ya Untuk kuahnya ini Disesuaikan Kebutuhan Teman-teman ya Masak Kuahnya Sampai mendidih Kalau airnya Sudah mendidih Seperti ini Kita matikan Kompornya Lanjut Kita bentuk Adonan Untuk Bula-bula Ayamnya ya Kita Menggunakan Sendok Aja Seperti ini Kita bentuk Bulat-bulat Kemudian Masukkan Dalam Air Selain Pakai sendok Teman-teman Juga bisa Langsung Menggunakan Tangan Aja Seperti kita Bikin Bakso Oke Lakukan Sampai Semua Adonannya Dibentuk Bulat-bulat Kemudian Kalau sudah Dibentuk Semua Kita bisa Nyalakan Kompornya Masak Menggunakan Api Sedang Cenderung Kecil Biar Nanti Hasilnya Bagus Tidak Pecah Oke Sekarang Masukkan Juga Sayurannya Masak Sampai Sayurannya Matang Masukkan Buncis Kemudian Masukkan Juga Daun Bawang Tambahkan Lada Bubuk Garam Kardu Jamur Dan Sedikit Gula Pasir Ini Opsional Kalau Teman-teman Tidak Suka Gula Pasir Boleh Disekip Kemudian Diaduk Sampai Semua Tercampur Rata Masak Hingga Sayurannya Matang Oke Oke Teman-teman Saya Akan Koreksi Rasa Dulu Dan Ini Masih Kurang Asin Saya Tambahkan Garam Lagi Kemudian Aduk Sampai Tercampur Rata Sebelum Diangkat Ini Saya Tambahkan Bawang Goreng Kemudian Diaduk Masak Sebentar Kalau Sudah Mendidih Tanah Bisa Kita Matikan Kompornya Sekarang Saya Akan Kasih Lihat Ke Teman-teman Untuk Tekstur Bola-bola Ayam Seperti Ini Tidak Terlalu Kenyal Karena Saya Menggunakan Sedikit Tepung Dan Ini Terasa Banget Ayam Enak Banget Rasanya Gurih Selanjut Kita Plating Kita Sajikan Di Meja Makan Dan Inilah Hasilnya Sup Bola-bola Ayam Sudah Siap Disajikan Rasa Kuahnya Seger Dan Sedep Bola-bola Ayam Anget Tinggal Tambah Sambal Atau Mau Dimakan Gini Aja Juga Boleh Silahkan Nanti Dicobain Resepnya Semoga Teman-teman Suka Dan Resep Ini Bisa Bermanfaat Terima kasih Sudah Menonton Video Ini Sampai Akhir Jangan Lupa Like Comment Share Dan Juga Subscribe Sampai Ketemu Lagi Di Next Video Insya Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye